Kitab Keluaran, Pasal 36 Bezaleel, Aholiab, serta semua orang lain yang ahli melakukan pekerjaan yang telah diperintahkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan melakukan semua pekerjaan yang dibutuhkan membangun tempat suci. Musa memanggil Bezaleel, Aholiab, dan semua orang yang ahli yang telah menerima keahlian dari Tuhan. Dan mereka datang karena mereka mau menolong pekerjaan itu. Musa memberikan kepada mereka segala sesuatu yang telah diserahkan orang Israel sebagai persembahan. Dan mereka menggunakannya untuk membangun tempat suci. Umat terus membawa pemberian setiap pagi. Akhirnya, semua pekerja yang ahli itu meninggalkan pekerjaannya di tempat suci dan pergi berbicara kepada Musa. Mereka berkata, Kemudian, Musa menyampaikan pesan ini ke seluruh perkemahan. Jangan ada lagi laki-laki atau perempuan yang memberikan apapun sebagai pemberian untuk tempat suci. Umat dilarang untuk memberi lebih banyak. Umat telah membawa lebih dari cukup untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan tempat suci Allah. Kemah suci Kemudian, para ahli mulai membuat kemah suci. Mereka membuat sepuluh tirai dari lenan halus dan benang biru, ungu, dan merah. Dan mereka membuat sulaman berbentuk malaikat kerup bersama sayapnya pada tirai itu. Setiap tirai ukurannya sama, panjang 14 meter dan 2 meter lebarnya. Para pekerja menghubungkan tirai-tirai menjadi dua bagian. Mereka menyambung lima tirai menjadi satu bagian dan lima tirai bagian yang lain. Mereka memakai kain biru untuk membuat lingkaran-lingkaran sepanjang pinggir tirai pada bagian pertama dan melakukan yang sama pada bagian tirai kedua. Pada bagian tirai pertama ada lima puluh lingkaran dan lima puluh pada bagian kedua. Lingkaran dari kedua bagian itu berhadap-hadapan. Mereka membuat lima puluh gelang emas untuk menghubungkan kedua bagian tirai itu menjadi satu. Kemah suci dihubungkan menjadi satu. Kemudian, para pekerja membuat kemah lain untuk menutup kemah suci. Mereka memakai rambut kambing untuk membuat sebelas tirai. Semua tirai itu mempunyai ukuran yang sama. Panjang satu F dan lebar empat hasta. Mereka menghubungkan lima tirai menjadi satu dan enam tirai menjadi bagian kedua. Mereka membuat lima puluh lingkaran sepanjang pinggiran tirai pertama dan lima puluh pada bagian kedua. Para pekerja membuat lima puluh gelang perunggu untuk menyambung kedua bagian tirai itu untuk membentuk satu kemah. Sesudah itu mereka membuat dua lagi penutup untuk kemah suci. Satu tutup dari kulit kambing yang berwarna merah dan yang kedua dari kulit halus. Para pekerja membuat kerangka dari kayu akasia untuk menopang kemah suci. Setiap kerangka panjangnya lima meter dan lebar 0,75 meter. Ada dua tonggak samping yang berhubungan serta bersilang membuat setiap kerangka. Setiap kerangka kemah suci dibuat serupa. Mereka membuat dua puluh kerangka pada sisi sebelah selatan kemah suci. Kemudian mereka membuat empat puluh alas perak untuk kerangka itu. Ada dua alas untuk setiap kerangka. Satu alas untuk setiap tonggak. Mereka juga membuat dua puluh kerangka untuk sisi sebelah utara kemah suci. Mereka membuat empat puluh alas perak untuk kerangka. Dua alas untuk setiap kerangka. Mereka membuat enam lagi kerangka untuk bagian belakang kemah suci. Pada sisi sebelah barat. Mereka juga membuat dua kerangka untuk kedua sudut kemah suci. Kerangka itu menyatu di bagian bawah. Dan pada puncaknya, satu gelang memikat kerangka-kerangka sudut. Ada delapan kerangka untuk bagian sebelah barat kemah suci. Dan ada enam belas alas perak. Dua alas untuk setiap kerangka. Kemudian para pekerja menggunakan kayu akasia untuk membuat penjepit kerangka-kerangka itu. Lima untuk satu sisi pertama kemah suci. Dan lima untuk sisi lainnya. Serta penjepit untuk kerangka-kerangka pada bagian belakang kemah suci. Di sebelah barat. Mereka membuat penyangga tengah yang melewati kerangka dari ujung ke ujung. Semua kerangka dilapisinya dengan emas. Kemudian, mereka menggunakan emas untuk membuat gelang menahan penjepit itu. Mereka menggunakan lenan halus, benang biru, ungu, dan merah untuk membuat tirai khusus pada pintu masuk ke tempat yang maha kudus. Dan mereka menyulam gambaran malaikat kerup pada tirai itu. Mereka membuat empat tonggak kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Kemudian, mereka membuat kaitan emas dan empat alas perak untuk tonggak itu. Kemudian, mereka membuat tirai untuk menutup jalan masuk ke kemah. Mereka memakai benang biru, ungu, dan merah, dan lenan halus. Kemudian, mereka membuat lima tonggak dan kaitan untuk tirai di atas jalan masuk. Mereka menutup ujung atas tonggak dan kaitan tirai dengan emas dan membuat lima alas perunggu untuk tonggak. Terima kasih. Terima kasih.